Kegiatan Kedereka kami dengan judul Pemuatan Usaha Sapi Potong Melalui Penerapan Teknologi Produksi Hijauan Pakan Dalam Mendukung Program Desa Korporasi Kegiatan dari kegiatan ini adalah Koperasi Produksi Ternak Maju Satera Yang berlokasi di Desa Wawasan, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lambung Selatan Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah Para peternak anggota koperasi Yang mendasari kegiatan ini adalah Perihal kendala di dalam pemenuhan sumber pakan Utamanya hijauan pakan berkualitas dan berkelanjutan sepanjang tahun Kegiatan ini didesain untuk mampu di dalam pemenuhan pakan hijauan Utamanya bagi para peternak yang bergabung di kelompok ternak Kegiatan Kedereka dilakukan dalam upaya Untuk meningkatkan skala usaha di dalam peternak Yang kedua meningkatkan efisiensi Yang ketiga dalam upaya meningkatkan diversifikasi produk hijauan menjadi produk hijauan pakan lengkap fermentasi Dan yang keempat adalah untuk penetapan standar mutu hijauan pakan lengkap fermentasi yang diterima pasar sehingga layak secara komersial Kegiatan ini merujuk pada beberapa inovasi patent yang dihasilkan oleh para tim peneliti Pelaksanaan kegiatan meliputi peluasan lahan untuk produksi rumput pacong Kegiatan diawali dengan pengolahan lahan, land clearing, lahan terolah, pemukukan dasar, penanaman, serta manajemen-manajemen budidaya lainnya Mampu dikembangkan lahan produksi rumput pacong seluas 10,12 hektare Dari rencana awal 10 hektare Dan dihasilkan lahan produksi sumber pacong dengan kesuburan dan produksi yang melimpah Kegiatan kedua adalah peluasan lahan produksi indigo vera Diawali dengan land clearing lahan, pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan tanaman, dan selanjutnya masuk pada periode panen sebagaimana umur yang sudah ditetapkan Partisipasi dari para peternak penerima manfaat sangat tinggi dan tanaman mampu tumbuh dengan baik sehingga produksi melimpah Kegiatan ketiga adalah produksi pakan hijauan lengkap fermentasi berbasis pacong dan indigo vera Kegiatan diawali dengan aktivitas pelatihan, penyiapan bahan baku, peramuan bahan-bahan tambahan, dan selanjutnya Penerima manfaat bersama mitra aktif untuk memproduksi hijauan pakan lengkap fermentasi untuk pemenuhan kebutuhan ternak yang dimiliki Kegiatan berikutnya adalah pemberian produk hijauan pakan fermentasi oleh para peternak kepada ternaknya Dari kegiatan ini, peternak mampu memproduksi hijauan pakan fermentasi dan produk yang dihasilkan layak serta memiliki daya suka atau latabilitas yang tinggi kepada ternak masing-masing Kegiatan berikutnya adalah pendampingan peternak dan transfer teknologi Kegiatan ini meliputi pelatihan-pelatihan dengan melibatkan para pakar, akademisi, serta pelaku usaha yang potensial Yang berikutnya adalah aktivitas berkaitan dengan pembangunan kebun sumber benih pacong Dalam upaya untuk mendapatkan tahapan produksi dan kualitas produk benih sumber pacong yang tinggi Dari rangkaian kegiatan, tanaman pacong bibit yang dihasilkan adalah baik dan berkualitas Berikutnya adalah aktivitas yang berkaitan dengan MBKM Pada kegiatan ini, MBKM direncanakan 10 mahasiswa dan mampu direalisasikan 8 mahasiswa untuk aktivitas penelitian dan 5 mahasiswa terkait dengan aktivitas abstent Aktivitas terakhir dari kegiatan ini adalah monitoring dan evaluasi Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara rutin dengan melibatkan para peneliti yang terlibat di dalamnya Terima kasih atas kesempatan kepada kami dalam rangkaian ke DRK Terima kasih kepada kementerian, terima kasih kepada IPB, terima kasih kepada mitra, terima kasih kepada peternak sebagai penerima manfaat Semoga kegiatan ini memberikan manfaat tinggi dan memajukan negeri Salam Terima kasih atas kesempatan 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 Terima kasih atas kesempatan